Kali ini kita akan membahas latihan yang ada pada bab 6, yaitu untuk mencetak tampilan seperti berikut ini. Perhatikan di sini, kita menggunakan dua buah variable yaitu i dan j, serta terdapat dua buah perulangan. Dengan kata lain, menggunakan for bersarang. Untuk perulangan pertama, dimana nilai i adalah 0, dan kondisinya i kurang dari 10. Jika benar, terdapat perulangan lagi, yaitu dimana j sama dengan 0, dan j kurang dari, kurang, maaf, maksud saya, j adalah kurang dari 10 min i. Bisa kita asumsikan baris itu sebagai j, dan kolom itu sebagai i. Lihat di sini, apabila j 0, dan j kurang dari 10 min i akan dicetak bintang, sehingga pada saat pertama kali dicetak bintang sebanyak 10, karena nilai awal i adalah 0. Apabila perulangannya sudah tidak sesuai, akan kembali lagi ke perulangan pertama, yaitu dimana nilai i-nya nanti akan ditambahkan, sehingga nilai i sekarang adalah 1. Dan pada saat nilai i, 1, maka j kurang dari 9, sehingga dicetak sebanyak 9 kali. Begitu seterusnya sampai dengan terdapat hasil seperti ini. Sekian tutorial kita kali.